Sabda Tuhan, Sabda Hidu Para sahabat yang terkasih, selamat hari Rabu Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam menaungan dan berkat Tuhan khususnya dalam situasi dunia saat ini Apapun keadaan kita, Sabda Hidu kembali menyapa hati kita Hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 35 sampai 40 Di rumah ibadat di Kapernaun, Yesus berkata kepada orang banyak Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi Tetapi aku telah berkata kepadamu Sungguhpun kamu telah melihat aku, kamu tidak akan percaya Semua yang diberikan Bapak kepadaku, akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang Sebab aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman Sebab inilah kehendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman Para sahabat yang terkasih Pada kodratnya Manusia itu Itu punya rasa lapar dan haus Wah apalagi Kalau sudah lama tidak makan makanan yang enak Begitu ke restoran atau di rumah Wah dimasakin masakan yang enak itu Wah perut ini seperti keroncong bunyinya Lapar 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 Atau dengan cuaca seperti ini Wah panas hari ini Pengennya itu mau minum Minuman yang dingin lagi Supaya lega rasanya Nah ini kebutuhan kita Sebagai manusia Sebagai manusia rohani Orang-orang katolik Di dalam ekaristi atau misa itu Rindu sekali Untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Roti itu Perubah menjadi tubuh Tuhan Anggur itu Perubah menjadi darah Tuhan Sustansinya Berubah ketika konsekrasio Nah ini bagaimana kita mengalami Tuhan Menerima tubuh dan darah Tuhan Masuk ke dalam hati kita Karena itu begitu kita terima Menyegarkan jiwa rohani kita Tentu Ada halangan untuk menerima komoni Ada yang satu tahun tidak terima komoni Sepuluh tahun Bahkan berpuluh-puluh tahun Rindu sekali Begitu halangan-halangan ini sudah teratasi Menerima tubuh dan darah Tuhan Suka citanya sangat beda Rindu sekali Wah Tuhan terima kasih Engkau memberi tubuh dan darahmu Santapan rohani Tentu tidak untuk buat perut kita kenyang Tetapi itu adalah kehidupan kekal Yang kita siapkan saat ini Karena itu bagaimana para sahabat yang terkasih Dalam incil hari ini Yesus berkata Aku adalah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Dia tidak akan lapar lagi Barang siapa yang percaya kepadaku Dia tidak akan haus lagi Ini pernyataan diri Tuhan Dia menyediakan santapan rohani bagi kita Di meja ekaristi itu Dalam persekutuan di gereja Kita menjadi saudara dan saudari seiman Wah menerima Tuhan Tidak hanya masuk di dalam diri kita Tetapi menyatu Karena itu Rasul Paulus Kepada Jemaah di Galasia Sangat jelas sekali Bab 2 ayat 20 Kemudian dia berkata Aku hidup Bukan aku lagi yang hidup Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku Saya punya pengalaman dengan umat perantau disini Bagaimana Kristus itu hidup di dalam diri dia Hidupnya merantau di Hong Kong Pertama itu tidak mudah Kerja itu tidak mudah Susahnya Pagi, siang, malam Bahkan dia lembur kerjanya Kemudian dia menikah dengan orang sini Dan dia bekerja di restoran itu tidak mudah Pekerjaannya itu sangat-sangat sibuk Dan beberapa tahun dia tidak ke gereja Karena tidak punya waktu Tentu dia berdoa di rumah Dan dia rindu sekali Untuk berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi Kemudian sebuah pengalaman Yang membuat dia kembali Untuk merasakan Ekaristi Walaupun dia tidak terima tubuh dan darah Tuhan Karena pernikahan Tetapi kemudian kerinduan ini Menghantar dia Bagaimana krisis itu hidup di dalam dia Kemudian Dalam pelayanan yang sangat-sangat praktis Dari situ dia melayani setiap orang Setelah selesai kerja di rumah Dia pergi kemana-mana Siang malam Membantu orang Membantu sama perantau Berkunjung ke rumah sakit Lalu kemudian di shelter Tempat penampungan Dan kemudian ada teman-teman yang mengalami masalah Dia hadir di sana Yang menarik bahwa ketika kita tanya Loh mengapa kamu memberikan waktumu Hidupmu untuk seperti ini Padahal ya kamu tidak mendapat apa-apa Lalu dia kata ke demikian Romo Hidup saya Itu adalah krisis di dalam diri saya Karena saya merasakan bagaimana dia menjamah saya Dia menjamah saya Itu sudah lama sekali Luar biasa caranya Saya sakit Dia datang menguatkan saya Saya hampir di persimpangan jalan Dia datang menyegarkan jiwa saya Sehingga saya sekarang itu mau memberi diri kepada gereja Dalam pelayanan Apapun pelayanan itu Situasi apapun saya mau Walaupun saya fisik saya sakit Saya mau melayani Tuhan Karena Tuhan itu begitu baik dalam perjalanan hidup saya Kemudian Saudari kami ini menjadi Inspirasi bagi yang lain Dalam hal melayani Yang kecil Sampai yang besar Untuk urusan Masalah pekerja migran Masalah legalnya Dia urus sampai kemana-mana Inilah sebuah kekuatan jiwa Bagaimana dia melihat Ekaristi ini Dia rindu sekali untuk menerima tubuh Tuhan Tetapi karena Ya aturan Perkawinan Belum Memungkinkan Tetapi Dia sudah merasakan Bagaimana Roti itu Dia hidup Bukan dirinya sendiri lagi yang hidup Melainkan Kristus yang hidup Di dalam dia Sehingga dengan Penuh Sukacita Walaupun fisiknya Sakit kadang-kadang Karena situasi kesehatan Tetapi Dia pergi Kemana-mana Melayani Para sahabat yang terkasih Menarik sekali apa yang dikatakan Tuhan hari ini Begitu kita percaya kepada dia Begitu kita rasakan bagaimana roti ini Itu ada di dalam kehidupan kita Roti yang disiapkan oleh Tuhan Yaitu tubuh dan darahnya sendiri Maka kita menjadi Misionaris-misionaris Kebangkitan khususnya dalam masa pasca ini Banyak hal yang membuat kita Wah saya gak bisa buat apa-apa Tetapi Tuhan memungkinkan Yang tidak mungkin itu Maka kemudian Bagaimana pelayanan itu Kita menjadi Roti yang hidup juga Bagi sesama Dengan demikian Bagaimana injil hari ini Menjadi sebuah injil yang hidup Menghidupkan sesama Dengan demikian Maka Benar Bahwa Kristus yang hadir dalam Ekaristi Itu memberi kehidupan baru Bagi saya dan para sahabat Dengan demikian kita pergi kemana-mana Menjadi roti yang Siap dibagi-bagikan kepada sesama Mari tetap melangkah Percaya Kristus ada Bersama-sama dengan kita Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria Maristri Amin Terima kasih Pasti yang terbaik Terima kasih